Ini yang ditaruh di luar Jadi yang saya taruh di luar itu ada dua kandang teman-teman Yang pertama ini dan ini Alasannya kenapa? Oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel Beg Iguana Oke teman-teman jadi pada video kali ini Ini barusan saya bersihkan kandang dan sudah saya kasih makan untuk semua iguana Semua reptil ya Kecuali leopard gecko soalnya masih belum waktunya makan Oke jadi kita lihat kondisi Beg Iguana berdeket dragon sul kata yang ada di teras Nanti beberapa akan saya masukkan ke dalam ya Menyisakan kandang ruji dua kandang ruji Gue Ina teman-teman di depan Oke langsung saja kita ke depan Oke teman-teman jadi ini ya Barusan dibersihkan Dan untuk para indukan juga Itu habis makan itu Makan sisa dikit mungkin besok itu full teman-teman Mungkin terlalu malam saya kasih makan ya Saya kasih makan tadi habis berbuka puasa Sebenarnya kenapa saya kasih makan telat Saya bersihkan kandang dulu teman-teman Bersihkan kandang dulu Kandang bersih baru kasih makan Jadi biar enak lah biar reptil nyaman Oke Oke jadi pada video kali ini Saya akan ini Makanan yang bagus untuk baby iguana Ini ada pertanyaan ya dari subscriber Jadi tanya makanan yang bagus untuk baby iguana itu apa Ya Jadi Ini bukan hanya untuk baby iguana sebenarnya ya Untuk semua iguana Semua ukuran Makanan yang saya sebutkan ini bagus semua teman-teman Tergantung teman-teman Kasih yang mana Oke Jadi ada yang makanan pokok Ada juga makanan selingan Nah ya Oke Jadi untuk Makanan pokok Kalau disini ya Ini kangkung atau sawi Ya Nah Tapi paling sering disini Ini kangkung teman-teman Kenapa saya pilih kangkung Kangkung ini Murah ya Murah teman-teman Daripada sawi Ini Banyak sekali makanannya ya Jadi kangkung itu lebih murah daripada sawi Ya Itu yang pertama Pokok Kalau makanan pokok Kalau disini kangkung atau sawi itu ya Hijau-hijauan Terus untuk makanan selingannya teman-teman Untuk makanan selingan Kalau untuk buah Kalau untuk buah ini Pisang Kalau enggak Pepaya Pepaya Itu ada disitu Itu ya Itu pepaya Tinggal nunggu Matang dikit lah Ngambilnya Waktu hijau itu Di depan sini Yaitu Pohon pepaya Jadi tinggal Nunggu dikit Baru dia Matang teman-teman Nunggu oran semualah Itu kan masih ada hijau-hijau nya itu ya Kita lihat Kita cek ya Kematangannya Kenapa saya nunggu oran Soalnya Kalau oran ini Biasanya dia Benar-benar Empuk Teman-teman Nah untuk iguana Digikit itu Bagus ya Empuk soalnya Kalau Agak keras itu kasihan Apalagi untuk baby iguana Kalau untuk Indukan sih Enggak masalah Kita tinggal potong kecil-kecil Masih masuk di mulut Indukan Tapi kalau untuk baby iguana Harus nunggu Empuk dulu Teman-teman Kita kembali ke Sini Jadi untuk pisang Bisa dikasih Untuk pisang Untuk buah Bisa dikasih Pisang atau papaya Terus Makanan tambahan lainnya Baby iguana ini Sangat senang Dengan Toge Teman-teman Atau kecambah Ya Itu mereka sangat senang Sekali Itu yang Pasti Dihabiskan dulu Toge nya Teman-teman Ya Yang dihabiskan dulu Pasti toge nya Kalau saya campur disini ya Itu pasti toge nya Mungkin karena Gak tau ya Rasanya gimana ya Karena renyah Mungkin ya Krenyes Krenyes gitu Toge Jadi bukan hanya Baby iguana Tapi Juga semuanya ya Termasuk indukan juga Sukanya toge juga Teman-teman Nah Lalu Ada makanan tambahan Apalagi Labu Labu Labu-labu Halloween itu ya Itu juga bagus ya Itu diparut aja Diparut Itu kan labu Juga agak manis ya Jadi Bagus juga Mereka juga senang Teman-teman Pisang Terus Pepaya kan manis juga Labu juga manis Mereka Senang juga Teman-teman Dengan labu ya Labu itu Sekarang mungkin 20 Ya tergantung ukurannya lah 20 ribu mungkin ya Satu Besar itu Buah itu Itu Labu Itu juga Bagus Sangat bagus Teman-teman Ya Kalau untuk Baby iguana itu sih Kalau untuk Baby iguana Dikasih daun murbe Masih belum mau Teman-teman Masih Mungkin mereka Merasa aneh ya Ini makanan apa Tapi kalau untuk Indu kan sangat cocok Untuk iguana-iguana yang besar Itu sangat cocok Daun murbe Tapi kalau untuk baby iguana Itu kurang Ini mereka habis makan Mereka lagi Pilah-pilah Mana yang bisa dimakan Mana yang enggak Ini kan batang-batang Besar ini Ini gak bisa dimakan Sama mereka Besok Akan Kehidukan Ya Sisa-sisanya ini Kalau masih bersih Kalau kotor Ya dibuang Oke Ini ya Pada kenyang semua Teman-teman Soalnya Porsi yang saya kasihkan Itu banyak sekali Ya Gemuk Gemuk Masih Pembesaran Ini ya Pembesaran Agar pindah Ke kandang Ruji teman-teman Sekarang kita cek Kondisi Baby iguana Di kandang ruji Ya Kalau untuk Pepaya Itu dipotong Aja teman-teman Gak usah Gak bisa diparutkan Ya Jadi Kalau makanan pokok Di Farm ini Disini Itu ya Hijau-hijauan Seperti ini Teman-teman Nah Ini Gemuk Ini yang Ditaruh Di luar Jadi yang Saya taruh Luar itu Ada dua Kandang Teman-teman Yang pertama Ini Dan ini Alasannya Kenapa Alasannya Untuk yang Kandang ini Dua Buntung ini Dia kan calon indukan Dia calon indukan Jadi harus Sudah terbiasa Dengan Suhu di luar Ya Jadi dia harus Siap Dingin dan juga Panas Teman-teman Ya Sama dengan Para indukan Di luar sana Ya Nah Kalau untuk Yang Yang Ini kenapa Saya taruh Sini Sama Ini Melatih Mereka Agar Kuat Dengan Suhu Dingin Teman-teman Ya Soalnya Saya Tidak Tau Nanti Pembelinya Ini Menaruh Mereka Di Indoor Atau Di kandang Outdoor Seperti Ini Ditaruh Di teras Itu Saya Tidak Tau Jadi Untuk Takutnya Kalau Mereka Sudah Terbiasa Indoor Dan Lampu Full Lampu Pas Sampai Di Honor Barunya Mereka Taruh Di luar Seperti Ini Mereka Kedinginan Kan Kasian Takut Daya Tahan Tubuhnya Langsung Drop Tidak Mau Makan Tapi Kalau Seperti Ini Sudah Kelihatan Kalau Mereka Ini Sudah Istilahnya Kuat Istilahnya Kuat Enaknya Kandang Ini Kalau Lagi Panas Kita Tinggal Keluarkan Ya Soalnya Sirkulasi Udara Ataupun Pencahyaannya Juga Bagus Beda Dengan Container Box Kalau Container Box Ini Nunggu Jam 12 Siang Baru Dia Dapat Panas Ini Jam Mulai Jam 10 Sampai Suri Ini Dapat Panas Terus Teman Teman Kalau Teman Teman Pakai Kandang Seperti Ini Pokok Jemur Jam 10 Sampai Tinggal Pilih Jam Berapa Haja Itu Masih Dapat Panas Kecuali Kalau Tidak Mendung Kalau Mendung Tidak Bisa Oke Jadi Seperti Itu Oke Teman Jadi Mungkin Cuk Sekian Dulu Vlog Saya Kali Ini Tentang Mungkin Salah Satu Cara Merawat Bebe Iguana Yaitu Makanan Yang Bagus Untuk Bebe Iguana Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Beberapa Makanan Teman Yang Pertama Kalau Untuk Makanan Pokok Itu Kangkung Atau Sawi Lalu Ada Buah Buahan Teman Teman Bisa Kasih Pisang Ataupun Pepaya Ya Itu Tapi Yang Penting Kalau Untuk Bebe Iguana Dipotong Yang Kecil Kecil Sekali Jadi Pas Mereka Makan Itu Bisa Langsung Ketelan Teman Teman Lalu Untuk Makanan Tambahan Makanan Tambahan Pada Makanan Pokok Itu Ada Toge Dan Juga Labu Kalau Labu Ini Tinggal Diparut Aja Itu Sangat Bagus Wortel Juga Bisa Teman Wortel Tapi Labu Mereka Paling Doyan Soalnya Labu Bukan Manis Oke Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Video Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Agar Channel Saya Bisa Berkembang Agar Saya Bisa Terus Berbagi Informasi Tentang Dunia Reptil Khusus Ya Iguanah Lipat Gecko Kurak Sulkata Dan Berkembang Bye Bye Terima kasih telah menonton!